Bismillahirrahmanirrahim Hagia Sophia harus dikembalikan ke umat Nasrani Ketika kita berada di masa pandemik yang serba tak pasti ini Yang belum ada satupun pendapat yang bisa dirujuk 100% Bukankah seharusnya kita banyak belajar Belajar mendengarkan pendapat orang lain Berusaha mendiskusikannya Atau boleh juga memperdebatkannya Iya kan? Ya samalah seperti saat ini Ketika kita seperti buih di lautan Terjebak sistem dajjal seperti riba dan demokrasi Bahkan umat Islam sekarang belum memiliki satu rujukan pun Bagaimana mengembalikan kejayaan kekhalifahan di akhir zaman Semua masih menunggu Menanti-nantikan kemunculan Sang Imam Mahdi Dan turunnya kembali Nabi Isa alaihi salam Terus teori akhir zaman siapa yang kalian yakini? Kali ini kita akan membahas Mengapa kami berpendapat Bahwa Hagia Sophia harus dikembalikan ke umat Nasrani Setuju atau tidak Berikan alasan kalian Hagia Sophia warisan asli Kristen Ortodoks Katedral Hagia Sophia dimulai pembangunannya pada tahun 360 Masehi Dan selesai pada tahun 537 Masehi Ini kan artinya Umat Nasrani sudah menggunakannya sebagai tempat ibadah Bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad Hagia Sophia bukanlah seperti gereja biasa Hagia Sophia adalah Katedral kebanggaan umat Kristen Ortodoks di seluruh dunia Itu bagaikan Masjid Nabawi bagi kita Dan Konstantinopel adalah bagaikan kota suci kedua setelah Yerusalem Namun mengapa Al-Fatih 1453 memerangi kota tersebut Padahal kota tersebut tidak menyerang umat Islam Hagia Sophia bukan milik umat Islam Taukah kalian Mengubah katedral menjadi masjid bukan ajaran Islam Pernahkah baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal tersebut Lalu jika memang sejarah mengatakan bahwa katedral itu beneran dibeli Perasaan kami mengatakan bahwa yang dilakukan Al-Fatih itu juga tidaklah wajar Untuk apa Al-Fatih menyerang Konstantin lalu membeli rumah ibadah orang lain Sementara dia sendiri tahu Itu adalah ikon milik Bizantium Lalu jika alasan Erdogan dan pengadilan Turki mengatakan bahwa Hagia Sophia adalah warisan nenek moyang Wakaf Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel Maka alasan itu menurut kami salah Itu hanyalah pembenaran-pembenaran atas nama agama Al-Fatih bukan nubuat Nabi Penaklukan Konstantin yang dilakukan Al-Fatih Belumlah sesuai dengan nubuat Nabi Penaklukan beliau hanya berdasarkan sebagian hadis saja Taukah kalian bahwa ada hadis yang mengatakan Hagia Sophia tidak ditaklukkan dengan perang Ada banyak hadis sahih lain yang meramalkan bahwa penaklukan Konstantin yang sebenarnya Baru terjadi nanti setelah Al-Malhamah atau perang nuklir Dan penaklukan tersebut tidaklah dilakukan dengan peperangan Pertumpahan darah Melainkan hanya dengan kalimat zikir Jadi menurut kami Ini adalah napsu kekuasaan beliau saja Membawa-bawa hadis penaklukan Konstantinopel Agar mendapat dukungan muslim dan pembenaran di masanya Menjaga Citra Umat Islam Sendiri Ketika kita menolak Hagia Sophia kembali dijadikan masjid Bukan berarti kita juga mendukung masjid-masjid kita yang diserang, dirusak Atau lebih kejamnya bahkan dirubah menjadi gereja oleh agama lain Ya kita kecam juga lah Masalahnya ini adalah demi menjaga citra umat Islam sendiri Tidakkah kita melihat Kalau kita mengubahnya menjadi masjid Itu tentu menyakiti hati seluruh umat Nasrani Akhirnya bagi kami Lebih arif dan bijak serta meneteramkan Jika Hagia Sophia itu dikembalikan kepada pewaris aslinya Sikap itu akan meninggikan Citra Islam di mata dunia Dan insya Allah Allah yang maha agung juga ridho Apakah umat Islam ingin kembali membangun nama khilafahnya di atas dunia ini Berdasarkan kebanggaan semua itu Berani menaklukkan kota Berani membeli rumah ibadah Berani mengubah rumah ibadah Wah hati kami tidak setuju Kami sedih Apakah kita umat Islam memilih ditakuti atau disegani Kami terus mendoakan agar Erdogan Diberikan hidayah oleh Allah Diberi petunjuk dan cara yang benar Ketika ingin merestorasi Ottoman Mengembalikan kejayaan Islam Penaklukan Konstantinopel setelah Al-Malhamah Kita juga harus jelaskan Kenapa penaklukan Konstantin itu belum terjadi Dan Al-Fatih bukanlah penakluk yang dibuatkan Nabi Ijinkan kami menjelaskan berdasarkan hadis yang mengurutkan kejadian di akhir zaman Yang sahih Yang mengatakan bahwa penaklukan Konstantin itu terjadi setelah Al-Malhamah Dari sini coba bandingkan dengan teori akhir zaman yang percaya bahwa Khilafah terjadi duluan sebelum Dukhan Spesial untuk kalian nih Makmurnya Baitul Magdis Artinya Masjid Al-Aqsa sudah berjaya Negara dengan kekuatan yang tak terkalahkan Beneran kan Israel terus melangkah maju menjadi negara super power Bahkan Yerusalem sudah ditetapkan sebagai ibu kota Israel oleh Donald Trump Dan tahukah kalian Mereka sekarang sedang dalam proyek membangun kuil ketiga di atas reruntuhan Al-Aqsa Foto-foto desain bangunan kuil itu juga sudah banyak Bertebaran di dunia maya Terus Mereka juga sudah melakukan ritual persembahan sapi merah Tanda awal akan dibangunnya kuil tersebut Kami semua yakin Kuil itu adalah calon tempat singgah sana Dajjal Apakah saat penaklukan Al-Fatih itu Israel sudah berjaya? Belum Bahkan negaranya pun belum ada Ini bantahan pertama Meredupnya kota Madinah Artinya kota Madinah yang awalnya adalah pusat peradaban Sudah kehilangan sisi spiritualnya Bahkan tidak lagi menjadi rujukan jalan hidup umat Islam Demokrasi, hukum sekuler, riba adalah tanda Bahwa rujukan Islam sekarang adalah barat Yang semuanya memang Sudah direncanakan yakjus-makjus Untuk berdirinya Israel Raya Nah Meredupnya kota Madinah Ini adalah tanda Al-Malhamah Al-Malhamah Yang kami yakini adalah perang nuklir Perang terburuk yang belum pernah terjadi Perang yang mengakibatkan Dukhon Perang yang membuat semua negara super power Pemilik-pemilik nuklir Kehilangan kekuatan militer berbasis satelit Setelah perang nuklir Perang yang memungkinkan adalah perang darat Perang fisik dengan teknologi biasa Gak mungkin pakai drone lagi Apakah penaklukan Al-Fatih yang dulu itu Sudah terjadi Al-Malhamah? Dukhon? Belum Dibukanya Konstantinopel Artinya setelah Al-Malhamah Nanti Konstantinopel akan dibebaskan oleh Gabungan pasukan Imam Mahdi Dan pasukan Bani Esar Atau umat Nabi Isa Kenapa Konstantinopel harus dibebaskan? Padahal sekarang kan sudah dikuasai oleh Orang-orang yang mengaku muslim Karena Konstantinopel adalah haknya umat Nabi Isa Kota itu akan dikembalikan ke pemilik sahnya Jangan lupa Nabi Isa juga akan turun kembali Membersamai kita melawan Dajjal Setelah Konstantin ditaklukan Keluarlah Dajjal Yang mulai menginvasi seluruh dunia Dajjal akan muncul secara fisik Seperti yang diumpamakan hadis tersebut Kami yakin Dajjal saat ini masih merancang dunia di alamnya Jika memaksa Bahwa Konstantin sudah ditaklukan Al-Fatih Berarti sekarang Dajjal sudah muncul dalam bentuk fisik Belum ada tuh Apakah Nabi Isa juga sudah turun? Belum juga Kita saja masih menunggu Al-Mahdi Iya kan? Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menunggu Al-Mahdi Terima kasih telah menunggu Al-Mahdi Terima kasih telah menunggu Al-Mahdi Terima kasih telah menunggu Al-Mahdi